Orang ini sudah tahu kalau ada masalah dengan ketiga set bahan tersebut. Sementara semua orang mengejeknya, mata Bu Yang Rong tampak serius. Di antara orang banyak, hanya dia yang tahu bahwa ketiga set bahan milik Zuawan itu cacat. Jika Zuawan memurnikan pil secara langsung, dia pasti akan gagal ketiga kali. Lupakan saja, memangnya kenapa kalau anak ini tahu? Mungkinkah dengan menggabungkan ketiga set bahan tersebut dapat menutupi kekurangan dari ketiga set bahan tersebut? Bu Yang Rong menggelengkan kepalanya dalam hati. Menurutnya, Zuawan ini hanya membuang-buang tenaganya. Waktu terus berjalan, dan pil pertama dari Fatal Heart True Fire Divine Pils milik Zu Wenlin hampir selesai. Aroma obat yang kuat menyebar dari celah tutup tungku, menyebar ke seluruh halun-halun. Zu Wenlin akan memurnikan pil ilahi api sejati jantung janin. Sepertinya Zuawan ini akan kalah. Zou Guan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan saat ia mencium aroma obat di alun-alun. Wah! Tiba-tiba, ketika aroma obat mencapai puncaknya, suara teredam terdengar. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tutup tungku di depan Zu Wenlin bergetar hebat, dan asap hitam mengepul keluar dari tutupnya. Tanpa diragukan lagi, percobaan pertama Zu Wenlin dalam memurnikan pil api sejati jantung janin telah gagal. Mata Zu Wenlin menampakkan sedikit kekesalan, tetapi saat dia melihat Zuawan yang masih menyempurnakan tiga set bahan, hatinya menjadi tenang. Pihak Zuawan mengalami kendala dengan bahan-bahannya, dan Bu Yang Rong sudah memberitahunya bahwa bocah ini pasti tidak akan mampu memurnikan pil ilahi api sejati jantung janin kali ini. Zu Wenlin tahu bahwa selama dia berhasil memurnikan pil, tidak peduli seberapa buruk kualitasnya, dia akan menang. Baru saja, dia terlalu berhasrat untuk meraih kesuksesan dengan cepat dan ingin memurnikan pil ilahi api sejati jantung janin dengan mutu unik. Dia tidak dapat memahami langkah pemurnian pil dengan benar, jadi dia akhirnya gagal. Dengan levelnya, selama kebutuhannya tidak terlalu tinggi, memurnikan pil ilahi api sejati jantung janin tingkat rendah yang paling biasa sudah lebih dari cukup. Namun, Zu Wenlin tidak terburu-buru. Ia masih memiliki dua kesempatan. Ia berencana untuk mencoba memurnikan pil ilahi api sejati jantung janin dengan kualitas unik lagi. Zu Wenlin menyalakan api suci dan melemparkan bahan-bahan kedua ke dalam tungku, melanjutkan pemurnian pil secara tertib. Di pihak Zuawan, dia masih melebur tiga set ramuan. Sangat sulit baginya untuk memurnikan tiga kumpulan ramuan obat yang tidak lengkap menjadi satu set ramuan obat yang lengkap. Sebab, pada saat proses peleburan, ia harus menggunakan indera ketuhanannya untuk membedakan di mana letak kekurangan pada ketiga ramuan obat tersebut. Setelah mengetahui kekurangan tanaman herbal tersebut, ia masih harus menganalisis struktur dan komposisi spesifik dari ketiga kelompok tanaman herbal tersebut. Ia harus membongkar struktur dan komposisi ketiga kelompok tanaman herbal tersebut menjadi partikel-partikel kecil. Pada akhirnya, ia harus menyusun ulang dan menyusun kembali zat-zat yang terpisah untuk membentuk ramuan obat yang benar-benar sempurna. Dalam proses ini, selama ada satu kesalahan saja, semuanya akan kacau, dan dia tidak akan berkesempatan untuk berhasil memurnikan pil api sejati ilahi hati janin. Pada saat ini, hampir tidak ada seorang pun di alun-alun yang memperhatikan Zuawen. Zuawen telah lama didefinisikan sebagai sampah yang sama sekali tidak memahami dao alkimia di hati semua orang. Tidak banyak orang yang punya kesabaran untuk menyaksikan pertunjukan seonggok sampah. Penyempurnaan kedua Zuawen Lin hampir berakhir. Kali ini, aroma obat dari tutup tungku bahkan lebih kuat. Bahkan para penonton di tepi alun-alun dapat dengan jelas mencium aroma obat. Membuka Mata Zuawen Lin berbinar. Dia punya firasat bahwa penyempurnaan kali ini akan berhasil. Dia menamparkan tutup tungku dan 12 titik cahaya terbang keluar dari tungku. Telapak tangan Zuawen Lin menjangkau ke dalam kehampaan dan mengambil 12 titik cahaya ke telapak tangannya. Kemudian, dia membuka telapak tangannya dan ada 12 ramuan bercahaya redup yang tergeletak dengan tenang di atasnya. Ramuan-ramuan itu mengeluarkan aroma obat yang sangat pekat. Namun, seperti es dan salju, ramuan-ramuan itu mulai mencair. Saat ramuan itu terus mencair, aroma obatnya menjadi lebih kuat dan bahkan sedikit menyengat. Zuawen Lin melihat ramuan di tangannya menguap sepenuhnya menjadi aroma obat. Matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Murid, standarmu belum mencapai level untuk memurnikan pil ilahi api sejati jantung janin kelas khusus. Di masa mendatang, aku akan membimbingmu untuk memperbaiki kekuranganmu. Namun, sekarang adalah momen penting dari pertempuran alkimia. Jangan menyerah saat ini. Suara bu yang rong terngiang dalam pikiran Zuawen Lin menyebabkan tubuhnya bergetar. Guru, jangan khawatir. Aku tidak akan mengacaukannya untuk ketiga kalinya. Setelah Zuawen Lin selesai berbicara, ia mulai memurnikan ramuan untuk ketiga kalinya. Kali ini, ia tidak memurnikan pil ilahi api sejati jantung janin kelas khusus. Sebaliknya, ia memilih yang kelas rendah. Teknik Zuawen Lin sangat terampil. Seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, ia melemparkan ramuan terakhir ke dalam tungku. Waktu berlalu perlahan, tungku Zuawen Lin kembali mengeluarkan aroma obat. Namun, aroma obat kali ini jauh lebih samar daripada dua kali sebelumnya. Tatapan mata Zuawen Lin tampak serius. Pada langkah terakhir, dia menepuk tutup tungku dengan kedua tangannya. Tutup tungku terbuka dan dua belas ramuan terbang keluar. Zuawen Lin menggunakan botol giok untuk menyimpan dua belas ramuan itu. Kemudian, ia menyerahkan botol giok itu kepada Bu Yang Rong dan menatap Zuawen dengan sinis. Zuawen, apakah kamu tahu sesuatu tentang Dao Alkimia? Bagaimana mungkin seseorang bisa memurnikan ramuan sepertimu? Menggabungkan tiga set ramuan yang sama. Kamu tidak di sini untuk pertempuran alkimia. Kamu di sini untuk melucu. Zuawen Lin mengejek Zuawen dengan seenaknya. Dia sudah memutuskan bahwa Zuawen tidak mungkin berhasil memurnikan ramuan itu. Jadi dia mengejek dan mempermalukannya tanpa rasa khawatir. Zuawen mengabaikan Zuawen Lin. Proses peleburan telah mencapai tahap akhir. Setelah peleburan berhasil, ia akan dapat segera mulai memurnikan ramuan tersebut. Melihat Zuawen mengabaikannya, Zuawen Lin sangat tidak senang. Dia memarahi dengan keras. Zuawen, kamu sudah kalah. Apa yang masih kamu perjuangkan? Hentikan apa yang sedang kau lakukan dan serahkan warisan Arai Dao di tanganmu. Sebelumnya, Bu Yangrong berkata bahwa pemenang pertarungan pil tidak ditentukan oleh siapa yang selesai memurnikan terlebih dahulu, tetapi oleh siapa yang memiliki kualitas pil lebih tinggi. Mata anjingmu seharusnya buta. Tidak bisakah kau lihat bahwa aku masih menyempurnakan ramuan itu? Karena saya belum selesai, maka pemenangnya belum diputuskan. Zuawen menjawab dengan acu tak acu dan terus mengolah ramuan herbal. Dia tidak terburu-buru, seperti Biksu Tua yang sedang bermeditasi. Zuwen Lin sangat marah hingga hatinya sakit, tetapi dia tidak melangkah maju untuk menyerang Zuawen. Meskipun dia sangat marah, dia bukan orang bodoh. Sebelumnya, Bu Yangrong memang telah menetapkan aturan seperti itu. Jika dia melakukan sesuatu, itu sama saja dengan menamparkan muka gurunya. Bu Yangrong memandang dengan dingin dari pinggir lapangan. Dia juga sangat penasaran bagaimana Zuawen ini akan menggunakan tiga set ramuan yang tidak lengkap untuk memurnikan pil ilahi api sejati jantung janin yang lengkap. Tiba-tiba, Zuawen menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dalam api suci di tangannya, tiga set ramuan itu telah sepenuhnya meleleh menjadi cairan obat yang agak keruh. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa cairan obat ini belum meleleh. Wah! Zuawen membanting tutup kuali pil kaisar hingga terbuka dan menuangkan cairan obat keruh ke dalam kuali. Pada saat yang sama, ia menyalakan api sucinya dan secara resmi mulai memurnikan ramuan tersebut. Hah! Zuawen ini akhirnya mulai menggunakan tungku pil. Namun, bisakah pasta cairan obat itu benar-benar memurnikan pil ilahi api sejati jantung janin? Mata semua orang berbinar saat melihat tindakan Zuawen. Namun, mereka segera mengungkapkan keraguan mereka di dalam hati. Standar alkimia Zuawen ini sungguh aneh. Lagipula, tindakan orang ini sebelumnya dalam memurnikan ramuan itu sungguh aneh. 3102 Setelah cairan hitam terkumpul di permukaan pohon besi berwarna abu-abu keperakan, terbentuklah bola cairan yang sangat besar. Bola cairan itu dengan cepat menggeliat dan akhirnya berubah menjadi seekor singa hitam besar. Singa hitam itu terlalu besar. Tubuhnya panjangnya ribuan kaki dan tingginya 300 kaki. Permukaannya tampak seperti terbuat dari besi hitam dan ditutupi dengan pola-pola yang padat. Kalau saja singa hitam ini tidak menggerakkan badannya, pastilah ia adalah patung besi hitam yang sempurna. Mengaum Singa hitam itu merentangkan punggungnya dan meraum ke langit. Suaranya seperti guntur saat bergema dan menyapu angin hitam yang aneh. Zuawen terus mundur. Setelah mundur ke jarak yang aman, dia menatap singa besi hitam dengan ekspresi serius. Area di bawah pinggangnya telah hilang sepenuhnya, tetapi lukanya telah berhenti berdarah dan tidak berdarah lagi. Pohon besi abu-abu keperakan itu bukanlah benda biasa. Mulut besar yang baru saja muncul itu memiliki kekuatan khusus dan sangat merusak. Meskipun pemulihan Zuawen sangat mengerikan, pemulihannya tertahan. Butuh waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Pada saat yang sama, Zuawen melihat kotak hitam yang berada di bawah pohon besi abu-abu perak di leher singa besi hitam. Kotak hitam itu tergantung di bawah leher singa seperti hiasan. Setelah singa besi hitam itu muncul, ia berdiri diam di sabuk meteorit. Matanya yang hitam pekat menatap Zuawen yang jauh dengan rasa ingin tahu. Ia tidak menyerang Zuawen secara langsung. Sebaliknya, ia mengamati dengan tenang seolah-olah telah menemukan sesuatu yang baru. Ototot Zuawen menegang. Jika singa besi hitam itu tiba-tiba menyerang, dia tidak akan ragu untuk menggunakan kartu trufnya. Aura singa besi hitam itu mengerikan, tetapi tidak akan mudah membunuhnya di tempat. Seorang manusia, mengapa kau datang ke zona terlarang besi hitam? Singa besi hitam itu tiba-tiba berbicara. Suaranya agak kekanak-kanakan, seperti suara anak kecil. Aku telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Sangat sedikit manusia yang memasuki zona terlarang besi hitam. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka masuk secara tidak sengaja. Tapi mereka semua kalah taruhan denganku, jadi aku memakannya. Sepertinya kamu tidak salah masuk. Apakah kamu datang ke sini khusus untuk bertaruh denganku? Ketika singa baja hitam menyebutkan taruhan, nadanya jelas jauh lebih ceria. Jelas bahwa binatang ini suka berjudi. Memikirkan hal ini, mata Zwaon dipenuhi dengan pandangan aneh. Dia telah melihat banyak orang yang suka berjudi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seekor singa yang suka berjudi. Meskipun dia tidak begitu mengerti tempat macam apa yang disebut zona terlarang besi hitam ini, dia dapat mengetahui dari mulut singa bahwa tempat ini seharusnya bisa memasuki alam surga prasejarah. Namun, melewati tempat ini bukan tanpa harga. Seseorang harus bertaruh dengan singa, dan yang kalah akan diperlakukan sebagai makanan. Pemenangnya harus dapat memasuki alam surga yang sunyi melalui kotak hitam di leher singa. Orang-orang saintes of the phoenix menipuku lagi. Zwaon mengerutkan kening. Sebelum datang ke sini, dia telah berulang kali bertanya tentang bahaya tempat ini. Orang-orang saintes of the phoenix hanya memberitahunya beberapa informasi tentang tikus besi hitam dan meyakinkannya bahwa daerah terlarang ini tidak terlalu berbahaya. Sekarang, tampaknya dia telah ditipu. Saya ingin bertanya, apakah di sini ada jalan rahasia menuju alam surga raya yang sunyi? Zwaon bertanya kepada singa besi hitam di depannya saat dia memulihkan tubuh bagian bawahnya yang patah. Singa besi hitam tidak terburu-buru untuk menyerang. Jelas bahwa ia ingin bertaruh dengannya. Ia dapat memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan tubuhnya yang hancur. Singa besi hitam memamerkan tarinya, seolah sedang tertawa, dan berkata, Ya, kotak hitamku dapat langsung memindahkanmu ke alam surga yang sangat sunyi, tetapi aku hanya dapat menjamin bahwa kau akan dapat memasuki jangkauan alam surga yang sangat sunyi. Mengenai lokasi tepatnya, aku khawatir aku tidak dapat menjaminnya. Tentu saja, jika kau ingin aku berteleportasi, ada syaratnya. Yaitu bertaruh dengan saya dan kamu harus menang melawan saya. Zwaon terdiam saat melihat singa besi hitam di depannya. Orang ini terlalu pandai berjudi, dia terus berbicara tentang kata, bertaruh. Katakan padaku, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Zwaon tidak berdaya, dia tahu bahwa jika dia ingin memasuki alam surga yang sunyi, dia hanya bisa bertaruh dengan singa ini. Melihat Zwaon setuju untuk bertaruh dengannya, singa besi hitam menggosok tangannya dengan gembira. Matanya yang hitam besar dipenuhi dengan kegembiraan. Sangat mudah untuk bertaruh dengan saya. Hal favorit saya adalah menebak teka-teki. Jika saya mengatakan 10 ribu teka-teki, asalkan Anda dapat menebak semuanya, maka saya yang rugi. Bukankah ini sangat sederhana? Singa besi hitam terkekeh. Zwaon memutar matanya. Melihat singa besi hitam yang mirip manusia di depannya, dia mengumpat dalam hatinya. Singa ini sedang mempermainkannya, kan? 10 ribu teka-teki? Apakah orang ini yakin dia tidak bercanda? Ekspresimu tidak terlihat benar. Apakah menurutmu 10 ribu teka-teki terlalu sedikit? Tetapi meskipun menurutmu itu terlalu sedikit, itu tidak ada gunanya. Aku baru menguasai 10 ribu teka-teki sejauh ini. Aku akan mengumpulkan lebih banyak lagi di masa mendatang. Kali ini, aku akan menebak 10 ribu teka-teki. Anggap saja ini tawaran yang menguntungkan untukmu. Kata singa besi hitam dengan santai. Zwaon merasa sedikit tidak berdaya. Singa besi hitam ini terlalu aneh. Ia benar-benar menggunakan tebakan teka-teki sebagai taruhan. Hal ini benar-benar membuatnya menjatuhkan kacamatanya. Namun, Zwaon tidak berencana untuk mundur. Ketika dia berada di bumi di kehidupan sebelumnya, ada ledakan informasi di internet. Dia telah melihat banyak informasi, dan dia bahkan lebih tertarik pada hal-hal seperti teka-teki dan pemecahan masalah. Dia tahu inti dari teka-teki itu. Karena dia telah menguasai inti teka-teki, tidak sulit menebak jawabannya. Kalau begitu, sekarang aku akan memberimu pertanyaan. Pertanyaan pertama ini agak sulit. Mungkin agak sulit bagimu. Si gendut kecil, pakai baju rami, baju merah, perut putih, sembunyi di dalam cangkang. Itu tanaman. Setelah singa besi hitam menyelesaikan teka-teki itu, matanya menampakkan ekspresi bangga, seolah-olah sedang memamerkan bahwa teka-teki yang dikatakannya memang sangat sulit. Namun, Zwaon menunjukkan ekspresi aneh. Teka-teki ini hanyalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasannya. Ini pada dasarnya adalah teka-teki untuk anak-anak di bumi pada kehidupan sebelumnya. Anda tidak bisa menebaknya dengan benar. Jika kau tidak bisa menebaknya dengan benar, maka kau harus menerima hukumannya. Aku akan menelanmu tanpa rasa sakit. Singa besi hitam berbaring ditumpukan meteorit dan tertawa bangga. Kacang, kata Zwaon acuh tak acuh. Gak, kamu benar-benar menebaknya dengan benar. Kamu adalah orang pertama yang dapat menjawab teka-teki itu dengan cepat. Aku tidak bisa meremehkanmu. Singa besi hitam tercengang dan segera menampakkan ekspresi berwibawa, seolah-olah telah bertemu lawan yang kuat. Zwaon sedikit terdiam. Hatinya hancur. Bagaimana teka-teki yang dikatakan singa itu sulit? Itu hanya permainan anak-anak. Orang ini benar-benar memujinya tanpa malu sama sekali, seolah-olah Zwaon telah memecahkan teka-teki yang sulit. Kedua kapal kecil ini benar-benar hebat. Mereka mengangkut orang di siang hari dan berlabuh di malam hari. Petunjuk, ini kalung sehari-hari. Sepatu. Bentuknya seperti telapak tangan kecil. Tak terhitung, tak terhitung. Saat angin musim semi bertiup, warnanya hijau. Saat angin musim gugur bertiup, warnanya merah. Tidak ada petunjuk lagi, jawab saja. Daun mepel. Seorang pria dan seekor singa, duduk berhadapan di sabuk meteorit, bertanya dan menjawab. Waktu berlalu dengan cepat. Ini teka-teki terakhirku, dan juga pertanyaan terakhirku. Kalau kamu bisa menjawabnya, aku mengaku kalah. Tatapan singa besi hitam tampak sangat bermartabat. Ia menatap Zwaon dan berkata dengan suara rendah. 3.103. Singa besi hitam itu berdham dan mengungkapkan teka-teki terakhir. Entah itu seberat gunung tai atau seringan bulu. Aku mendapat teka-teki ini dari seorang manusia. Bahkan aku tidak bisa memecahkannya. Sangat sulit. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menjawabnya. Zwaon memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah teka-teki ini sangat sulit? Singa besi hitam itu berkedip dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Petik 2.2. Teka-teki terakhir ini tidak sulit bagi Zwaon karena teka-teki ini merupakan teka-teki lentera dari kehidupan sebelumnya, dan itu adalah teka-teki yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kamu tidak bisa menjawabnya, kan? Singa besi hitam itu sangat senang dengan dirinya sendiri. Manusia ini telah menjawab setiap teka-teki yang disebutkannya, dan ini membuatnya merasa sangat malu. Singa, bolehkah aku bertanya sesuatu sebelum aku menjawab teka-teki ini? Tanya Zwaon. Singa besi hitam itu marah sekali. Siapa yang kau panggil singa? Akulah Raja Hitam yang disegani. Panggil aku Raja Hitam, oke. Baiklah, Raja Hitam, bolehkah aku bertanya sesuatu sebelum aku menjawab teka-teki ini? Tanya Zwaon lagi dengan putus asa. Tidak, kata Raja Hitam dengan nada mengejek. Kecuali kau bisa menjawab teka-teki terakhir ini. Tetapi melihatmu, aku rasa kau tidak bisa menjawabnya. Haha, aku tahu itu. Teka-teki terakhirku terlalu sulit. Orang yang bisa menjawabnya belum lahir. Raja Hitam tertawa terbahak-bahak. Ia sangat senang dengan dirinya sendiri, dan ia memutar tubuhnya yang besar seolah-olah sedang menari. Oh, saya mendapatkannya. Teka-teki ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Jawaban Teka-teki ini harus berani. Sekarang setelah saya menjawabnya, saya seharusnya bisa mengajukan pertanyaan kepada Anda. Zua Wen mengangkat bahu tak berdaya. Raja Hitam yang sedang memutar tubuhnya tiba-tiba menegang. Ia menatap Zua Wen seolah-olah sedang melihat hantu, seolah-olah tidak percaya bahwa orang ini dapat menjawab Teka-teki seperti itu. Kamu benar-benar menjawabnya. Sungguh Teka-teki yang sulit. Sang Raja Hitam merasa seolah-olah pandangan dunianya telah runtuh. Zua Wen terbatuk. Ia tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jika ia berkata bahwa ini adalah Teka-teki dari kehidupan sebelumnya, selama Teka-teki itu ada di kehidupan sebelumnya dan mereka memiliki akses ke informasi di internet. Kebanyakan orang dapat dengan mudah memecahkan Teka-teki ini menggunakan internet. Raja Hitam mungkin akan terkejut setengah mati. Baiklah, sekarang aku boleh bertanya padamu. Zua Wen terbatuk datar. Tatapan Raja Hitam tampak serius. Ia menganggup dan berkata, Manusia, siapa namamu? Kamu bisa memecahkan Teka-teki terakhirku, jadi kamu layak mendapatkan rasa hormatku. Jika Anda memiliki pertanyaan lainnya, Anda dapat bertanya kepada saya. Nama saya Zua Wen. Pertanyaan yang ingin saya ajukan sangat sederhana. Bagaimana Anda bisa tahu begitu banyak Teka-teki? Saat Raja Hitam melontarkan Teka-teki pertama, Zua Wen sudah menduga bahwa orang ini pernah ke bumi sebelumnya. Saat dia terus menjawab Teka-teki orang ini, dia perlahan menyadari bahwa Teka-teki yang dibuat oleh Raja Hitam pada dasarnya adalah Teka-teki dan Teka-teki Lentera yang dikumpulkan Tiongkok selama 5.000 tahun terakhir. Sang Raja Hitam terkekeh dan berkata, Kupikir itu semacam masalah. Jadi begini, Teka-teki ini diberikan kepadaku oleh beberapa iblis yang sedang menuju ke alam surga yang sunyi dan besar. Tentu saja, ada juga beberapa manusia penyelundup yang ingin memasuki alam surga terpencil agung melalui aku. Mereka tahu hobiku dan akan secara khusus menyiapkan beberapa Teka-teki berbeda untukku. Begitulah Teka-teki ku terkumpul. Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, manusia dan iblis. Bukankah mereka mengatakan bahwa manusia tidak diizinkan memasuki alam surga sunyi besar. Benar-benar ada penumpang gelap manusia yang pergi ke alam surga yang sunyi dan besar. Raja Hitam tersenyum tipis dan berkata, alam surga yang sangat sunyi terutama menargetkan ras manusia dari alam surga wisuan-mi. Selama ras manusia dari alam surga wisuan-mi memasuki alam surga yang sangat sunyi, mereka akan mudah dikenali dan diserang. Tetapi ras manusia di alam iblis tidak. Saya mendengar bahwa setelah Kaisar Timur Teyi menyatukan delapan alam surga wis, ia menyebutnya alam iblis. Meskipun banyak manusia yang dirasuki setan di alam iblis, masih ada beberapa ahli manusia yang selamat. Dong Huang Teyi tidak membunuh para ahli dari suku manusia ini. Sebaliknya, ia menggunakan kebijakan perdamaian untuk mengumpulkan mereka semua untuk digunakannya. Oleh karena itu, di alam iblis, suku manusia dan suku iblis telah hidup berdampingan. Tentu saja, meskipun ras manusia di alam iblis memiliki garis keturunan ras manusia, mereka tidak menyebut diri mereka manusia. Sebaliknya, mereka menyebut diri mereka setengah iblis. Terlebih lagi, alam iblis dan alam surga desolate besar tampaknya telah menandatangani semacam perjanjian. Ras iblis dan ras setengah iblis dapat memasuki pinggiran alam surga desolate besar. Inilah sebabnya mengapa semakin banyak penumpang gelap. Terlebih lagi, semakin banyak penumpang gelap, semakin baik untukku. Para penumpang gelap itu sering membawakanku beberapa gadget yang cukup bagus, dan ada banyak sekali teka-teki yang menarik. Hehehe. Berbicara tentang penumpang gelap, singa ini berseri-seri karena kegembiraan. Orang ini memuji penumpang gelap, meskipun terkadang ketika suasana hatinya sedang buruk, ia akan menelan beberapa penumpang gelap yang tidak beruntung. Namun, orang ini pada umumnya bersikap ramah terhadap penumpang gelap. Dia hanya akan memakan penumpang gelap saat suasana hatinya sedang buruk. Dalam keadaan normal, dia tidak akan melakukannya. Di sisi lain, Zuawan berpikir keras. Tampaknya Kaisar Timur Taiyi cukup cakap. Dia tidak hanya menyatukan delapan surga ke dalam alam iblis, dia juga menggunakan kebijakan yang bersifat mendamaikan untuk menenangkan umat manusia, menyebabkan umat manusia di delapan surga merasa memiliki hubungan dengan alam iblis. Lebih jauh, Zuawan yakin bahwa sebagian penumpang gelap itu berasal dari bumi. Bagaimanapun, teka-teki dan teka-teki ini semuanya berasal dari bumi. Raja Hitam, aku menang. Kau seharusnya menggunakan kotak hitammu untuk memindahkanku ke alam surga yang sunyi. Kata Zuawan. Raja Hitam menatap Zuawan dengan aneh dan berkata, Zuawan, kamu seharusnya manusia dari alam surgawi Suanmi, kan? Tahukah kamu bahwa alam surgawi desolate agung dan alam surgawi Suanmi adalah musuh? Dengan identitasmu, memasuki alam surgawi Suanmi, kamu tidak akan seberuntung manusia di alam iblis untuk dilindungi. Saya akan mengurus masalah ini. Jangan khawatir. Zuawan tersenyum tipis. Dia tidak memberitahu Raja Hitam bahwa dia memiliki garis keturunan Raja Pemakan. Selama dia memasuki alam surga sunyi agung, meletakkan tubuh manusia aslinya di dunia luar, lalu mengaktifkan garis keturunan Raja Pemakan yang tersembunyi dalam diri doppelgangernya. Bangsa asing tentu saja tidak akan menyadari hal yang aneh. Melihat Zuawan tersenyum tanpa berkata apa-apa, Raja Hitam mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Dia mengambil kotak hitam dari lehernya dengan cakarnya yang besar. Ia mengambil setetes darah dan meneteskannya ke kotak hitam. Seketika, kotak hitam itu terbuka secara otomatis. Di dalam kotak hitam itu, ada aliran cahaya khusus yang terdiri dari cahaya dan kegelapan yang tampaknya melampaui waktu dan ruang. Masuk. Setelah masuk, Anda akan melihat sebuah jalan. Ikuti jalan itu dan Anda akan dapat memasuki alam surga yang sunyi dan agung. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa saat berjalan di jalan ini, Anda tidak boleh berbalik. Apapun yang Anda dengar, Anda tidak boleh berbalik. Kamu harus ingat. 3104. Zuawan tidak bertanya mengapa. Dia tahu pasti ada beberapa hal tabu yang terlibat. Bahkan jika dia bertanya, Raja Hitam tidak akan memberitahunya. Kalau begitu aku masuk dulu. Zuawan menyapa Raja Hitam dan masuk ke kotak hitam. Kotak hitam itu tertutup lagi. Raja Hitam tampak tak berdaya. Ia menatap ke kedalaman langit berbintang dan berkata, karena dia adalah seseorang yang kau hargai, mengapa kau membiarkannya memasuki tempat itu? Setelah Raja Hitam selesai berbicara, sesuatu tampak menggeliat di kedalaman langit berbintang. Kemudian, sesosok perlahan muncul di depan Raja Hitam. Itu adalah seorang lelaki tua dengan jubah longgar. Dia memiliki sikap seperti makhluk transcendent. Dia memegang pengocok ekor kuda di tangan kanannya dan tersenyum. Raja Hitam, tidak bisakah kau melihat fisik yang dia kembangkan? Suara lelaki tua itu serius. Raja Hitam tampak serius dan berkata, aku melihatnya saat pertama kali melihatnya. Dia memiliki aura pangu. Dia memiliki warisan pangu. Orang kecil ini sungguh beruntung. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Warisan pangu bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan keberuntungan. Hanya dengan persetujuan pangu, kamu bisa menerima warisan pangu. Maksudmu, pangu memilih anak ini agar dia bisa mendapatkan warisan? Tanya Raja Hitam. Semuanya diputuskan oleh surga. Ku rasa begitu. Kalau tidak, mengapa kita tidak dapat menemukan apapun setelah bertahun-tahun, tetapi anak ini dapat memperolehnya dengan mudah? Kata lelaki tua itu. Raja Hitam mengejek, tidakkah kau mengingini warisan pangu? Dia adalah makhluk terkuat di langit berbintang ini. Dia juga leluhur yang melahirkanmu dan dua belas dukun agung. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Aku bagian dari pangu. Aku tidak bisa mewarisi warisannya. Begitu pula dengan dua belas dukun agung. Hanya saja dua belas dukun agung lebih menyedihkan daripada aku. Mereka semua terbunuh saat chaos menyerang terakhir kali. Saya terluka parah dan bersembunyi di delapan surga, menunggu luka saya sembuh. Sang Raja Hitam terdiam dan berkata, Jadi menurutmu anak ini adalah kunci untuk menangkis serangan kekacauan berikutnya? Orang tua itu berkata dengan serius, bukan menangkis serangan kekacauan, tetapi kunci untuk menghancurkannya. Raja Hitam mengerutkan kening dan berkata, Tiga yang murni. Tidakkah kamu pikir kamu sudah bertindak terlalu jauh? Bukannya kau belum pernah melihat kengerian chaos? Mustahil untuk menyingkirkannya. Itu seperti gelombang. Tahun demi tahun, akan ada gelombang, tetapi tidak ada yang pernah bisa menyingkirkannya. Apakah kamu lupa pangu? Dulu, karena dialah kekacauan purba itu diusir dan tidak berani menyerang galaksi kita. Kalau bukan karena campur tangan para ahli sistem bintang kuno dan hukuman petir, apakah pangu akan mati? Ekspresi lelaki tua itu tenang saat dia melanjutkan, kali ini juga sama. Selama bertahun-tahun, warisan pangu telah mengembara di dunia luar dan tidak pernah diperoleh oleh siapapun. Namun kali ini, warisan itu diperoleh oleh anak ini. Itu tidak mungkin suatu kebetulan. Saya percaya pada pilihan pangu. Raja Hitam menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, karena kau sangat menghargainya, mengapa kau ingin aku mengasingkannya ke daerah pembantaian surgawi? Slaughter Heavenly Domain merupakan tempat di mana Great Desolate Heavenly Domain memenjarakan para tahanan dan tawanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejarahnya bahkan lebih panjang dari domain surgawi suanmi. Itu adalah tempat yang mengerikan. Tempat itu adalah tempat di mana tidak ada hukum, tidak ada batasan, dan tidak ada aturan. Hanya ukuran kepalan tanganmu yang menjadi segalanya di sana. Kau adalah kaisar di atas semua orang. Lagipula, tempat itu tidak memiliki energi surgawi atau hukum surgawi. Tidak ada kekurangan ahli di sana. Aku khawatir Zuawan tidak akan bisa bertahan lama di sana. Tatapan lelaki tua itu tenang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku mengenal Zuawan lebih baik daripada kamu. Aku telah melihatnya tumbuh dewasa. Ada semacam keuletan dalam karakternya. Dia seperti sehelai rumput yang tertiup angin. Kamu bisa menghancurkannya, tetapi kamu tidak bisa membuatnya menyerah. Pada titik ini, lelaki tua itu mengamati Raja Hitam di depannya dengan serius. Raja Hitam segera meningkatkan kewaspadaannya dan berkata, Sun King, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan menatapku dengan tatapan yang tidak jelas seperti itu. Biarku beritahu, aku orang yang normal. Petik 2, petik 2. Orang tua itu memegang dahinya dan berkata, Apakah kamu tidak suka bertaruh? Bagaimana kalau begini? Kamu dan aku bisa bertaruh? Bertaruh pada apa? Raja Hitam langsung bersemangat ketika taruhan itu disebutkan. Mari kita bertaruh bahwa anak ini dapat bertahan selama 49 hari di domen surgawi pembantaian. Jika dia bisa bertahan selama 49 hari, itu akan menjadi kemenanganku. Kalau tidak bisa, aku yang rugi. Kata lelaki tua itu acuh tak acuh. Raja Hitam tersenyum bangga dan berkata, Kultivasi anak ini terlalu lemah. Aku rasa dia tidak akan bisa bertahan selama 49 hari. Saya akan bertaruh dengan Anda. Jika saya menang, saya ingin token pinggang wahyu Anda. Jangan khawatir, jika dia tidak bertahan, aku akan memindahkannya ke alam surgawi primitif. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, jika dia bisa bertahan selama 49 hari, kamu juga harus memindahkannya ke domen surgawi primitif. Tentu saja, jika aku menang, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkan bantuanmu. Raja Hitam mengangkat alisnya dan menatap lelaki tua itu dalam-dalam. Ia tertawa dan berkata, Kalau begitu sudah diputuskan. Ini adalah bola kristal untuk memantau domen surgawi pembantaian. Anda dapat menggunakan bola kristal ini untuk mengamati setiap gerakan suawen di domen surgawi pembantaian. Orang tua itu mengambil bola kristal itu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Raja Hitam, dia menghilang ke langit berbintang. Di sisi lain, Raja Hitam telah berubah lagi menjadi hutan besi hitam. Di bagian terdalam hutan besi hitam, pohon besi abu-abu keperakan berdiri tegak seperti burung bangau di antara ayam-ayam. Di bawah pohon itu, sebuah kotak hitam tampak sangat tidak mencolok. Zuawan merasakan gelombang pusing. Kemudian, dia melihat dunia cahaya dan kegelapan di depannya. Di langit dunia yang dipenuhi cahaya dan kegelapan ini, ada jalan besar yang terbentuk dari cahaya dan kegelapan. Jalan itu seperti jembatan yang tidak pernah berubah yang terhubung ke sisi lainnya. Zuawan tahu bahwa ini adalah jalan besar yang disebutkan Raja Hitam. Zuawan melompat ke jalan besar dan segera merasakan tekanan kuat yang menimpanya, menyebabkan tubuhnya tenggelam. Saat Zuawan memasuki jalan agung, dia telah meletakkan tubuh manusianya di dunia agung. Wah! Tubuh Zuawan memancarkan cahaya kristal. Tubuhnya berkilauan seperti kaca. Auranya seperti binatang buas yang terbangun dari tidurnya, terus-menerus bangkit dan meledak. Dia dengan cepat melangkah maju dan menyerang ke depan. Setiap langkah yang diambilnya di jalan besar antara cahaya dan kegelapan itu menghasilkan suara yang padat dan renyah, seolah-olah tulang-tulangnya sedang diremukan. Jalan besar yang dipenuhi cahaya dan kegelapan ini sangat panjang. Setelah berlari selama hampir dua jam, Zuawan menyadari bahwa jalan besar di depannya masih belum berujung. Dia sama sekali tidak dapat melihat sisi lainnya. Pada saat ini, teriakan melengking seperti hantu datang dari belakang kepala Zuawan. Suaranya terdengar jauh dan dekat pada saat yang sama. Agak tidak menentu. Zuawan mengerutkan kening. Dia ingin berbalik untuk melihat apakah ada sesuatu yang mengikutinya. 3.108 Suara tangisan yang menyedihkan itu semakin dekat, seperti ada hantu yang mengikuti Zuawan. Terlebih lagi, suara itu lebih cepat daripada Zuawan. Pada akhirnya, tangisan menyedihkan itu datang dari belakang kepala Zuawan, meraung di telinganya. Seolah-olah hantu itu berada tepat di samping telinga Zuawan, terus-menerus berteriak. Seolah-olah mengingatkan Zuawan bahwa jika dia tidak melihatnya, dia bahkan tidak akan tahu siapa yang membunuhnya. Namun, Zuawan sangat tenang. Ia menatap ke depan dan terus berlari, tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba tangisan memilukan itu terhenti dan tergantikan oleh suara yang penuh dengan kepahitan terpendam. Suami, aku tepat di belakangmu. Mengapa kau tidak menoleh ke belakang dan membawaku pergi? Suara lembut seperti angin musim semi datang dari belakangnya. Tubuh Zuawan bergetar dan matanya yang tenang dipenuhi dengan sedikit rasa gelisah. Dia sangat mengenal suara lembut ini, suara Muceng Sui. Pada saat ini, Zuawan menghentikan langkahnya dan perlahan menoleh. Dia ingin melihat apakah pemilik suara di belakangnya benar-benar wanita yang sangat dicintainya. Tetapi ketika dia menoleh setengah, dia langsung membeku. Chen Sui tidak mungkin ada di sini, dia masih bersama orang-orang Phoenix. Zuawan menunjukkan ekspresi tegas. Dia selalu mengingat peringatan Raja Hitam. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh menoleh ke belakang. Tatapan Zuawan kembali ke depan, dan dia terus berlari. Suamiku, kapankah engkau menjadi tidak berperasaan seperti ini? Saya Chen Sui. Aku baru saja lolos dari orang-orang Phoenix dan berencana untuk meninggalkan alam terpencil yang agung melalui lorong ini, tetapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku sangat senang, sangat senang, tetapi mengapa kau mengabaikanku? Apakah kau melupakanku? Suaramu Chen Sui terdengar lagi, tetapi kali ini suaranya agak jauh. Dipenuhi dengan kepahitan dan kesedihan, seolah-olah wanita di belakangnya dengan sedih meninggalkan Zuawan. Zuawan berhenti lagi, tubuhnya menegang dan matanya menunjukkan ekspresi berjuang. Suara di belakangnya sama dengan suara Mu Chen Sui dalam ingatannya. Begitu akrab dan lembut. Namun, kebencian dalam suaranya menggetarkan hatinya. Dia memiliki dorongan untuk percaya bahwa suara di belakangnya itu nyata, bahwa itu benar-benar Mu Chen Sui. Namun, Zuawan tidak menoleh ke belakang. Tatapan matanya tajam saat ia memikirkan kata-kata Raja Hitam. Di jalan terang dan gelap ini, seseorang tidak bisa berbalik. Begitu seseorang berbalik, akan terjadi bencana yang tidak terduga. Zuawan terus berlari, dan suara di belakangnya berangsur-angsur semakin samar hingga akhirnya menghilang. Ah, ada pohon di depan. Tiba-tiba, Zuawan melihat sebatang pohon perunggu berdiri di kejauhan. Tempat di mana pohon perunggu ini berada adalah ujung jalan cahaya dan kegelapan, yang disebut Pantai Seberang. Di dasar jalan cahaya dan kegelapan itu terdapat sebuah sungai cahaya dan kegelapan. Di sungai cahaya dan kegelapan itu, sebuah perahu kecil yang didalamnya terdapat cahaya dan kegelapan yang saling terkait sedang mengapung. Di ujung perahu, seorang pria mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu memegang dayung kayu terang dan gelap. Ia terus menggerakkan dayung dan mendorong perahu maju. Wajah lelaki itu sebagian besar tertutup oleh topi bambu, sehingga orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Di bagian depan perahu berdiri dua sosok, seorang pria dan seorang wanita. Lelaki itu tampak sangat tua, seperti lelaki tua berusia tujuh puluhan. Namun, auranya sangat kuat, dan matanya seperti api. Wanita yang berdiri di samping lelaki tua itu adalah wanita dengan tubuh yang sangat seksi. Dia memancarkan aura seksi dan dewasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Zuawan tidak asing dengan lelaki tua dan wanita itu. Wanita itu adalah tetua agung dari suku Phoenix, Muyu, yang pernah ditemuinya di medan Perang Bintang. Orang tua itu adalah tetua ketiga dari suku Phoenix yang telah membawa Muceng Sui pergi ke domain langit Davan. Tetua agung, mengapa kau terus melihat ke arah jalan terang dan gelap tadi? Tetua ketiga menatap wanita seksi di sampingnya dan kemudian menatap jalur cahaya dan kegelapan di dunia cahaya dan kegelapan. Muyu menoleh dan berkata, baru saja, aku melihat sosok di jalan cahaya dan kegelapan. Sosok itu memberiku perasaan yang sangat familiar. Jalan terang dan gelap itu. Sepertinya Raja Hitam sedang dalam suasana hati yang buruk lagi. Dia benar-benar menunjukkan jalur terang dan gelap kepada para penumpang gelap. Jika aku ingat benar, jalan terang dan gelap seharusnya mengarah ke domain surgawi pembantaian. Tetua ketiga menatap jalan terang dan gelap itu dengan rasa iba di matanya. Raja Hitam itu temperamental. Tak seorang pun dari kita bisa memahaminya. Kita masih harus bergantung padanya saat kita kembali ke alam surgawi primitif. Jadi, saat kita sampai di pintu keluar, jangan bicara omong kosong. Jangan lupakan hadiah yang telah kau persiapkan. Kata Muyu serius. Tetua ketiga buru-buru setuju. Ia berkata dengan hati-hati, Tetua agung, saya ingat bahwa hubungan antara alam iblis dan alam surgawi primitif ada di sisi lain. Ini adalah jalan menuju medan perang bintang. Koneksi ke alam iblis telah diisi paksa oleh Kaisar Timurtei. Makhluk-makhluk dari alam surgawi primitif tidak dapat melewatinya sama sekali. Bagaimanapun, alam iblis baru saja terbentuk. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada alam surgawi primitif. Kaisar Timurtei tentu saja harus waspada terhadapnya. Muyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, dia tidak senang dengan tindakan Kaisar Timurtei. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar Timurtei terlalu kuat. Dia adalah salah satu ahli teratas di bawah langit berbintang. Siapa yang berani tidak memberinya muka? Tetua Agung, apakah kali ini kau benar-benar akan membawa Mu Cheng Sui ke alam iblis? Garis keturunan fisik Phoenix 99 miliknya hampir sepenuhnya telah diekstraksi. Dia tidak lagi memiliki nilai apapun. Mengapa Anda masih membiarkannya hidup? Dan mengapa Anda mengumpulkan begitu banyak orang untuk membawanya ke wilayah iblis? Tanya Tetua ketiga dengan ragu. Mu Cheng Sui adalah alat tawar-menawar yang paling penting di tangan kita. Gadis suci kita masih berada di tangan Zuawan itu, dan Mu Cheng Sui ini adalah istri kesayangan Zuawan itu. Di masa depan, kita dapat menggunakan Mu Cheng Sui sebagai alat tawar-menawar untuk menukar gadis suci itu. Selain itu, ku dengar Mu Cheng Sui dan Zuawan sama-sama berasal dari delapan alam surgawi, yang merupakan alam iblis saat ini. Aku ingin pergi ke alam iblis tempat Mu Cheng Sui ini lahir dan melihat mengapa ras manusia biasa ini dapat memiliki tubuh Phoenix 99. Mungkin akan ada penemuan penting. Ketika Mu Yu memikirkan Zuawan, matanya langsung menjadi suram. Pasukan ras asing seharusnya sudah menduduki dua kam luar angkasa besar umat manusia sekarang. Namun, karena Zuawan itu, invasi yang telah dipersiapkan oleh ras asing selama bertahun-tahun telah hancur. Setelah melarikan diri dari medan perang luar angkasa, Mu Yu dengan panik mencari informasi tentang Long Wen. Kemudian, dia mengetahui bahwa Long Wen hanyalah nama Samaran. Identitas aslinya adalah Zuawan. Dan Zuawan ini adalah suami Mu Cheng Sui. Mata tetua ketiga berbinar. Ketika dia membawa Mu Cheng Sui kembali ke klan Phoenix, dia ingin menjadikan Mu Cheng Sui sebagai gadis suci klan Phoenix. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah pemeriksaan yang cermat, Mu Cheng Sui, yang memiliki tubuh Phoenix 99, memiliki garis keturunan manusia. Garis keturunan tubuh Phoenix 99 hanya melekat pada tubuhnya. Intinya, Mu Cheng Sui adalah manusia dengan garis keturunan tubuh Phoenix 99. Dia tidak banyak berhubungan dengan orang-orang Phoenix. Orang-orang Phoenix gempar. Setelah berdiskusi, mereka memenjarakan Mu Cheng Sui. Mereka tidak akan membiarkan manusia menjadi gadis suci dari bangsa Phoenix. Jika tidak, mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh domain surga primitif. 3109. Zuawan berdiri di bawah pohon perunggu. Di ujung jalan cahaya dan kegelapan, di samping pohon perunggu, ada gunung kokoh yang menghalangi jalannya. Permukaan pohon perunggu itu bersinar dengan cahaya perunggu, dan di tengah pohon itu terdapat tato darah seukuran telapak tangan. Tato darah itu sangat rumit dan mengeluarkan bau darah yang pekat. Di bawah tato darah itu ada tiga alur. Dari bentuknya, alur-alur itu seharusnya digunakan untuk menempatkan kristal asal Dao Surgawi. Zuawan mengeluarkan tiga kristal asal Dao Surgawi tingkat tertinggi dan meletakkannya di alur. Seketika, tato darah di pohon perunggu mulai berputar cepat, memancarkan cahaya berdarah yang kuat. Cahaya berdarah itu menyebar, membentuk pusaran darah yang menghisap Zuawan. Zuawan tidak melawan. Dia tahu bahwa tato darah itu sebenarnya adalah susunan teleportasi. Dengan memasukkan tiga kristal asal Dao Surgawi tingkat tinggi akan memungkinkan dia meninggalkan tempat ini. Cahaya dan kegelapan melintas di depan mata Zuawan, dan dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di sebuah gurun. Di sekelilingnya terbentang padang gurun tak berbatas, dan di atas padang gurun itu tergantung matahari yang terik. Dan ada tiga matahari yang terik di gurun itu. Mereka melayang di udara dalam bentuk segitiga, melepaskan panas yang mengerikan. Saat Zuawan memasuki tempat ini, dia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan hukum Dao Surgawi atau energi Dao Surgawi di tempat ini. Dengan kata lain, ini adalah dunia yang sangat kekurangan energi. Dan yang membuat ekspresinya semakin suram adalah saat dia memasuki tempat ini, dia tidak dapat mengendalikan dunia besar ini, apalagi membukanya. Di tempat yang tidak memiliki energi atau hukum Surgawi Dao, energi dalam tubuhnya akan terus-menerus menghilang seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, karena ia tidak dapat memperoleh energi untuk mengisi ulang dirinya, ia akan menjadi seperti manusia yang telah kehilangan semua kultifasinya. Ini bukan pertama kalinya Zuawan menghadapi situasi seperti itu. Dulu, dia juga pernah memasuki tempat yang sama. Dia tahu bahwa tempat semacam ini jelas merupakan tanah terlantar di langit berbintang, tempat yang ditolak oleh langit berbintang. Dengan kata lain, itu adalah tanah yang ditinggalkan oleh surga. Tetapi bukankah seharusnya dia memasuki domain surga primitif? Tatapan mata Zuowen serius. Dia sudah menyadari bahwa tempat yang dimasukinya kemungkinan besar bukan apa yang disebut alam surga prasejarah. Itulah yang dilakukan Raja Hitam. Zuawan memikirkan Raja Hitam. Hanya Raja Hitam yang bisa mengendalikan arah kotak hitam. Zuawan melompat ke Gurung Gobi dan mulai berkomunikasi dengan tubuh utamanya di dunia besar. Ia berencana agar tubuh utamanya bertanya kepada orang-orang Saintes of the Phoenix di dunia besar apa yang sedang terjadi di sini. Meskipun dia tidak dapat membuka dunia besar, masih ada hubungan mental antara tubuh aslinya dan doppelganger-nya, yang tidak dapat diputus. Setelah menerima umpan balik dari tubuh utamanya, ekspresi Zuawan menjadi sangat suram. Orang-orang Saintes of the Phoenix benar. Memang ada jalan menuju alam surga primitif di dalam kotak hitam itu. Menurut para orang suci dari suku Phoenix, ada dua jalur di dalam kotak hitam tersebut. Satu adalah jalur cahaya dan kegelapan, dan yang lainnya adalah sungai cahaya dan kegelapan. Di antara mereka, sungai cahaya dan kegelapan adalah jalur yang benar untuk masuk dan keluar dari alam surgawi prasejarah. Sedangkan jalan cahaya dan kegelapan, mengarah ke suatu tempat yang disebut alam surgawi pembantaian. Yang disebut dengan domain surgawi pembantaian adalah tempat di mana para penjahat dan tawanan dari domain surgawi primitif ditawan. Sejarahnya jauh lebih panjang dari domain surgawi Suanmi. Itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Tentu saja, meskipun domain surgawi pembantaian juga disebut domain surgawi, domain itu tidak terlalu besar. Domain itu hanya sekitar 1% dari domain surgawi primitif. Alih-alih menyebutnya domain surgawi, domain itu lebih seperti alam rahasia yang melekat pada domain surgawi primitif. Semenjak lahirnya domain surgawi primitif, domain surgawi pembantaian telah muncul sebagai pendamping domain surgawi primitif. Akan tetapi, karena domain surgawi pembantaian merupakan tempat yang ditinggalkan oleh surga, tempat itu tidak cocok untuk ditinggali makhluk hidup. Lagi pula, jika seseorang memasuki tempat yang ditinggalkan oleh surga, hasil akhirnya adalah menjadi orang biasa. Kultivasi mereka tidak akan berguna sama sekali. Lagi pula, semakin lama seseorang tinggal di tempat yang ditinggalkan oleh surga ini, maka semakin tidak stabil pula kultivasinya, yang dapat mengakibatkan menurunnya kultivasi. Setelah makhluk-makhluk di domain surgawi primitif menemukan domain surgawi pembantaian, mereka memperlakukannya seperti penjara bawah tanah. Semua penjahat dari domain surgawi primitif, atau tawanan dari domain surgawi suanmi, diasingkan ke domain surgawi pembantaian. Dapat dikatakan bahwa domain surgawi pembantaian adalah gabungan dari semua kejahatan. Itu adalah neraka yang sepenuhnya negatif. Di domain surgawi pembantaian, tidak ada aturan atau batasan. Makhluk-makhluk di dalamnya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka dapat membakar, membunuh, merampok, dan melakukan apa saja. Orang-orang saintes of the phoenix juga memperingatkannya bahwa di domain surgawi pembantaian, para pendatang baru akan menjadi sasaran dengan mudah. Karena pendatang baru-baru saja masuk, energi mereka paling melimpah. Kekuatan mereka tidak terlalu berkurang. Untuk mengurangi ancaman, para ahli di domain surgawi pembantaian biasanya akan merekrut para pendatang baru terlebih dahulu. Jika perekrutan gagal, mereka akan langsung membunuh para pendatang baru untuk mencegah masalah di masa mendatang. Sialan, Raja Hitam menipuku. Zuawan sedikit marah. Dia bertaruh dengan Raja Hitam dan menang pada akhirnya, tetapi orang ini telah mengarahkannya ke arah yang salah. Zuawan berkomunikasi dengan orang suci phoenix. Dia bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang domain surgawi pembantaian dan apakah dia punya peta khusus domain surgawi pembantaian. Sayangnya, orang-orang saintes of the phoenix tidak tahu banyak tentang domain surgawi pembantaian. Dia hanya tahu bahwa domain surgawi pembantaian tidaklah sederhana. Itu adalah tempat kejahatan. Adapun peta domain surgawi pembantaian, bahkan lebih mustahil baginya untuk memilikinya. Akan tetapi, orang-orang saintes of the phoenix telah memberitahunya bahwa ada beberapa kasus kultifator yang meninggalkan domain surgawi pembantaian hidup-hidup dan memasuki domain surgawi primitif. Namun, kasus seperti itu sangat jarang terjadi. Bahkan, sangat jarang terjadi. Mata Zuawan berbinar, tampaknya domain surgawi pembantaian tidak kebal. Ada cara untuk pergi. Yang paling ia takutkan adalah bahwa domain surgawi pembantaian adalah tempat di mana seseorang dapat masuk tetapi tidak dapat keluar. Jika demikian halnya, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, itu akan sia-sia. Karena domain surgawi pembantaian dipenuhi oleh para kultifator yang diasingkan, pasti ada banyak orang di sini. Aku harus memahami domain surgawi pembantaian terlebih dahulu. Jika aku dapat menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini, itu akan menjadi yang terbaik. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia perlahan berdiri dan melihat ke depan. Matanya seperti kilat. Dia menghentakkan kaki kanannya dan bergegas ke arah itu. Dua jam kemudian, Zuawan berhenti di depan pilar langit yang besar. Dahi dan tubuhnya dipenuhi keringat. Domain surgawi pembantaian benar-benar mengerikan. Semakin lama aku tinggal di sini, semakin banyak energiku terkuras. Zuawan tampak serius. Tubuh manusia aslinya ada di dunia besar. Yang ada di domain surgawi pembantaian adalah doppelganger-nya. Meskipun doppelganger-nya telah mengolah tubuh suci pangu dan kekuatan fisik serta daya tahannya jauh lebih kuat daripada kultifator manusia dengan level yang sama, energi tubuh suci pangu terus-menerus terkuras saat ia berjalan. 3.110 Kembar Zuawan memiliki dua garis keturunan. Yang satu adalah garis keturunan paling primitif dari raja pemakan, dan yang lainnya adalah garis keturunan tubuh suci pangu. Karena garis keturunan tubuh suci pangu berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada garis keturunan raja pemakan, garis keturunan raja pemakan pada dasarnya tidak terpengaruh ketika doppelganger melepaskan tubuh suci pangu dalam pertempuran. Namun sekarang, tidak ada energi jalan surgawi di domain surgawi pembantaian. Jika dia tidak menyembunyikan garis keturunan tubuh suci pangu, energi tubuh suci pangu pasti akan habis di tempat terkutuk ini. Tubuh suci pangu adalah kartu truf terakhirnya di domain surgawi pembantaian. Dia hanya berencana untuk melepaskan garis keturunan yang begitu kuat saat dia dalam bahaya. Jika tidak ada bahaya, dia tentu tidak akan menyianyiakan energinya. Kemajuan dua garis keturunan doppelganger-nya disinkronkan. Dengan kata lain, tubuh suci pangu doppelganger-nya kini telah mencapai tingkat akhir enam bintang, yang setara dengan alam penguasa abadi. Akan tetapi, tubuh suci pangu jauh lebih kuat dari semua kultifator dan ras alien di akhir alam penguasa abadi. Secara analogi, garis keturunan raja pemakan secara alami berada pada alam penguasa abadi akhir, yang sama persis dengan dasar kultifasinya di tubuh aslinya. Zuawan duduk di bawah bayangan pilar abadi, menatap tiga matahari yang terik di langit dengan ekspresi serius. Selama dua jam berlari, Zuawan juga menemukan bahwa tiga matahari yang terik di langit itu tidak biasa. Itu sama sekali bukan terik matahari biasa. Meskipun dia memiliki garis keturunan raja pemakan dan tubuh suci pangu, dia merasa seperti manusia biasa di bawah terik matahari. Dia merasa sangat panas dan berkeringat. Dia bahkan merasa sedikit haus. Tiba-tiba, Zuawan melihat lima sosok berlari ke arah tenggara pilar abadi. Sasaran mereka adalah pilar abadi tempat Zuawan berada. Ketika sosok-sosok itu semakin dekat, Zuawan melihat bahwa kelima sosok itu adalah tiga pria dan dua wanita. Mereka mendorong tiga kereta dorong yang membawa kantong-kantong air besar. Pakaian yang dikenakan kelima orang itu compang kemping dan compang kemping. Bahkan ada lubang besar di beberapa tempat. Rambut para wanita itu acak-acakan dan terurai begitu saja di bahu mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan penampilan mereka. Meski pakaian orang-orang ini terlihat buruk, Zuawan masih bisa mengetahui dari detail pakaiannya bahwa jika pakaian orang-orang ini utuh, mereka pasti sangat indah dan menawan. Pada saat yang sama, yang membuat Zuawan terdiam adalah bahwa senjata di tangan mereka semuanya adalah peralatan batu. Seseorang memegang kapak batu sederhana yang terbuat dari batu yang agak tajam dan sepotong kayu. Ada pula yang memegang tombak terbuat dari batu tajam dan tipis yang diikatkan pada tongkat kayu. Ada juga pedang batu yang dipoles kasar dan sebagainya. Melihat senjata di tangan kelima orang ini, Zuawan hampir curiga bahwa dia sedang berhayal. Mungkinkah dia telah melakukan perjalanan kembali ke saman batu? Kelima orang ini jelas telah melihat pilar abadi. Mata mereka menunjukkan ekspresi gila, dan mereka dengan cepat berlari tanpa alas kaki. Kamu baru di sini. Pria di depan berkulit gelap dan bertubuh kekar. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia menatap Zuawan dan menyadari bahwa pakaiannya sangat baru dan indah. Dia berhenti dan bertanya dengan dingin. Namaku Zuawan. Aku tidak sengaja memasuki tempat ini. Saya ingin bertanya tentang situasi di sini. Apakah Anda dapat memberitahu saya? Zuawan juga melihat permusuhan di mata pria itu, tetapi dia tidak peduli. Kultifasi pria ini adalah yang tertinggi di antara kelima orang itu, tetapi dia hanyalah penguasa Suanji. Dia bahkan lebih lemah dari penguasa abadi. Terlebih lagi, kultifasi orang ini tidak stabil dan dia kekurangan energi. Kekuatan tempurnya mungkin jauh lebih rendah daripada Lord Suanji pada umumnya. Menurutnya, dia sama sekali tidak layak disebut. Jika orang ini melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menyerangnya, dia bisa membunuhnya dalam sekejap. Dia bahkan tidak perlu menggunakan garis keturunan tubuh Suci Pangu. Yang mengejutkan Zuawan, pria kuat itu tertawa dan memegang tangan Zuawan dengan antusias. Dia berkata seolah-olah mereka sudah saling kenal, Kakak, kamu baru di sini. Wajar saja kalau kamu tidak tahu tempat ini. Tempat ini disebut Domain Surgawi Pembantaian. Itu adalah tempat cabang dari Domain Surgawi yang tidak ternoda. Jika Anda ingin membicarakannya secara rincin, ada banyak hal yang bisa dikatakan. Saya akan membicarakan hal ini nanti. Momomomong, Saudara Zuo, namaku Pang Yong. Saya lihat kamu belum tua, jadi kamu bisa memanggil saya Kakak Pang saja. Kami berencana untuk membersihkan pilar abadi ini terlebih dahulu. Minggirlah. Setelah selesai, kau bisa kembali ke suku Tianyi bersama kami. Aku akan menceritakan tentang Domain Surgawi Pembantaian dalam perjalanan. Suara Pang Yong keras dan jelas. Setelah memberi isyarat kepada Zuawan untuk mundur sejauh tertentu, ia memberi perintah dan memimpin empat orang di belakangnya untuk mulai menebas pilar langit yang tinggi itu. Yang mengejutkan Zuawan adalah peralatan batu di tangan kelima orang itu tidak bagus tampilannya, tetapi sangat tajam. Pang Yong sedang memegang kapak batu. Ketika ia menebas dengan kapak itu, ia melihat dengan jelas bahwa permukaan kapak batu itu memancarkan cahaya misterius. Didorong oleh cahaya misterius, kapak batu itu memotong pilar abadi tanpa halangan apapun, meninggalkan luka besar. Pang Yong mencabut kapak batunya. Dari luka di pilar abadi, aliran air hijau menyembur keluar. Pang Yong segera mengambil kantung air besar dari gerobak, membuka sumbatnya, dan mulai menampung air hijau di depannya. Keempat orang lainnya melakukan hal yang sama seperti Pang Yong. Mereka menggunakan senjata di tangan mereka untuk meninggalkan luka yang dalam di permukaan pilar abadi. Mereka mengeluarkan kantong air mereka sendiri dan terus mengumpulkan air hijau yang menyembur keluar dari luka di pilar abadi. Lubang hidung Zuawan melebar. Dia benar-benar mencium aura energi surgawi di air hijau. Namun, aura ini sangat lemah. Zuawan terkejut. Di domen surgawi pembantaian ini, di mana energi surgawi tidak ada, air di pilar abadi sebenarnya mengandung jejak energi surgawi. Ini mengejutkannya. Awalnya, Zuawan ingin maju dan mengambil air hijau untuk dicicipi. Namun, ketika dia melihat Pang Yong dan yang lainnya sedang serius mengambil air, dia tidak ingin mengganggu mereka. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang di samping. Setelah sekitar setengah jam, kantung air di kereta sudah penuh. Pilar abadi di depan mereka sudah layu karena kehilangan air yang berlebihan. Lina, mari kita lanjutkan menggali. Pilar abadi ini sangat besar, dan airnya hijau dan melimpah. Mungkin kita bisa menemukan beberapa batu hijau di dasarnya. Pang Yong memandang ke arah dua wanita itu, yang salah satunya adalah wanita cantik, dan memberi perintah dengan acuh-ta'acuh. Lina mengangguk. Ia memegang tombak batu itu di tangannya yang seperti batu giyok, dan dengan gerakan memutar pergelangan tangannya yang tiba-tiba, tombak batu itu berputar dengan keras seperti bor listrik. Tiba-tiba, tombak itu melesat keluar dan menusuk ke dalam pilar abadi. Bang, bang, bang. Gelombang pasir kuning didorong keluar oleh tombak batu, dan tombak batu itu mengebor ke dasar. Ketika tombak batu itu setengah terkubur di tanah wastelen, Lina melepaskan tombak batu itu dan mundur beberapa langkah. Pang Yong melangkah maju dan memegang gagang tombak batu itu dengan kedua tangannya. Otot-otot di lengannya menggembung, dan dia tiba-tiba menekan ke bawah.